Baru mulai kembali bergairah dengan melandainya kasus COVID-19, industri catering pernikahan dihantam oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Akibatnya mereka terpaksa menahan harga dan mengurangi profit, agar masyarakat tetap mau menggunakan jasa mereka. Pandemi COVID-19 sempat membuat industri catering pernikahan mati suri, akibat tidak diperbolehkannya pernikahan dengan undangan yang banyak secara tatap muka. Bahkan selama pandemi ada sebagian industri catering pernikahan yang gulung tikar sementara. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kota Bandung, Disa Sandi pun menyatakan, dalam 2 hingga 3 bulan ini pihaknya baru mulai bergairah kembali karena melandainya kasus COVID-19. Namun kenaikan harga BBM baru-baru ini membuat pihaknya harus kembali mengurangi profit agar masyarakat tetap mau menggunakan jasa mereka. Dilema Pak, kami sebetulnya mau dinaikin di tadi, mau dinaikin klien takutnya kabur, diturunin gak mungkin. Akalinnya gimana? Akalinnya ya setidaknya berarti profitnya kita berkurang, itu aja sesuatu. Marginnya pasti akan berkurang, karena mengganti 2 tahun kemarin pandemi ini kan harus dipikirin. Yang penting kita ada kliennya, krisis produk, usahanya bisa jalan. Yang paling penting adalah ikuskan, itu aja sih. Jadi alisnya dikurangin deh sekarang. Agar bisa tetap bertahan, industri catering pernikahan pun berupaya untuk belajar digital marketing. Mengikuti perkembangan zaman menjadi hal yang penting agar mereka bisa maju seperti halnya industri lainnya yang berganti dari pola tradisional.